Pemirsa Tim Kuasa Hukum Tenaga Ali Utama Kantor Staff Presiden Ali Mohtar Ngabalin mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus hoax yang menimpa dirinya. Ia berencana melaporkan dua media online serta dua orang lainnya. Ali Mohtar Ngabalin dan Tim Kuasa Hukum tiba di Polda Metro Jaya sore tadi untuk melaporkan dua media online serta dua orang berinisial MYH dan BBS yang dinilai menyebarkan hoax. Ngabalin melaporkan soal dituduh keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi ekspor benih lobster yang tengah bergulir di KPK. Pihak yang selama ini memang terus menerus menyebarkan berita bohong, berita yang penuh dengan fitnah, berita yang semuanya tidak sesuai dengan fakta. Sehingga untuk menghormati hak-hak konstitusi, saya harus menggunakan jalan ini. Pemirsa pembagian sarung dengan label paslon tertentu kembali dipergoki warga kecamatan Dori Poku Kabupaten Pasangkayu, Selawesi Barat. Pelaku nyaris diamuk masa karena dianggap melanggar undang-undang pemilu. Pekan terakhir jelang pencoblosan Pilkada Serentak 9 Desember, video amati dan merekam pria nyaris diamuk masa di kecamatan Dori Poku Kabupaten Pasangkayu, Selawesi Barat. Ia dianggap warga bersalah karena membagikan sarung ke rumah warga dengan leber bergambar salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Warga kemudian melapor ke bawah selu setempat. Tapi bawah su menganggap tak ada pelanggaran karena sarung masuk atribut kampanye seperti pakaian. Berdasarkan fakta keterangan saksi, keterangan pihak terlapor dan bukti-bukti yang ada, maka tadi kami sudah menyampaikan laporan ini tidak terdapat adanya bukaan pelanggaran pemilihan. Kesimpulan Bang Waslu mendapat protes pasangan calon lain, lantaran sudah pernah ada keputusan beberapa daerah lain yang menganggap pembagian sarung menyalahi aturan. Dari Pasangkayu, Selawesi Barat, Yunus Suparlin, Ainews melaporkan. Jelang 9 Desember 2020, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Polri menggelar rapat koordinasi kesiapan pengamanan Pilkada Serentak. Mereka mengantisipasi zona merah COVID-19 di wilayah yang menggelar pemilihan umum. Kami perlu antisipasi terkait kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran tindak bidana pemilihan. Apalagi memang kalau dikaitkan dengan protokol kesehatan, ada 17 wilayah yang masuk dalam zona merah. Sehingga tentunya ada proses dari kegiatan Pilkada yang tentunya akan terganggu dengan zona merah.